Halo teman-teman apa kabarnya bertemu lagi di channel ismi 82 di video hari ini aku akan membuat bak mie goreng ya teman-teman dan disini porsinya banyak ini bisa untuk acara hajatan atau isian nasi kotak penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya ikuti terus videonya sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video baru terima kasih selamat menonton disini langsung saja cara memasaknya ada udang 5 ekor kemudian aku kupas dan aku tumis ke minyak yang panas bawang putih ini 15 siung aku geprek saja ditumis lagi sampai matang setelah matang disini bawang putihnya aku sisihkan dahulu selanjutnya selanjutnya pecahkan 3 bukit telur kemudian dikocok lepas langsung saja dituang terus kemudian diorek-orek atau diorak-karik seperti ini sampai telurnya matang setelah telurnya matang campur kembali ke bawang putih yang sudah ditumis tadi kemudian masukkan 2 buah wortel yang sudah dipotong seperti batang korek api tambahkan sedikit air untuk mematangkan wortel supaya tidak keras biar empuk tambahkan 500 gram kubis atau kol aduk kembali sampai tercampur dan wortelnya matang dan kubisnya itu juga matang tambahkan sayur sawi hijau disini aku pakai dua ikat dan aku ambil daunnya saja aduk kembali sampai tercampur setelah tercampur rata seperti ini aku masukkan bakso sapi dan sosis disini masing-masing baksonya aku memakai 10 biji dan sosisnya disini aku memakai 5 biji kemudian diaduk kembali sampai tercampur merata ini kelihatannya enak banget ya teman-teman sayurannya banyak dan juga praktis dan mudah kemudian disini aku bubui 2 sendok makan gula pasir 2 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan garam 2 saset merica bubuk 2 saset merica bubuk dicampur merata atau diaduk kembali kemudian aku tambahkan saus tiram disini kira-kira 2 sendok makan atau boleh lebih ya teman-teman supaya enak kemudian disini aku masukkan 2 bungkus mie eko yang sudah direbus dan setelah direbus disini aku tambahkan kecap makan atau kecap manis itu sekitar 8 sendok makan kemudian diaduk kembali sampai tercampur merata dan disini sudah cukup ya teman-teman karena sudah tumbuhnya sudah semuanya lengkap sayurannya sudah dimasukkan lengkap dan disini tinggal diaduk aja atau mencampur mie ke dalam sayurannya semuanya tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 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 tercampur merata semuanya kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong aduk kembali sampai tercampur merata dan disini boleh dites rasa dan kalau kurang apa boleh ditambahkan ya teman-teman nah ini hasilnya yang sudah matang bakmi goreng untuk acara hajatan mudah sekali cara membuatnya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video baru selamat mencoba resep ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati